Halo semua jumpa lagi dengan saya Bro Richard atau Bro Darwin Setelah bulan lalu Seiko merilis salah satu seri yang membuat berantem penggemarnya yaitu Seiko Brian May Bulan ini Seiko merilis seri fenomenal berikutnya yaitu dari keluarga Street Fighter Seperti apa seri Street Fighter? Mari kita simak video berikut ini Seri pertama dari seri spesial Street Fighter bekerja sama dengan Seiko adalah SRPF 19K1 Kemudian untuk di bagian dialnya sendiri di arah jam 9 Di arah jam 9 sendiri dia disebut dengan Furinkazan ya di dalam bahasa Jepang Furinkazan sendiri berarti adalah cepat seperti angin, kemudian selembut hutan, kemudian seganas api, dan juga seperti tak tergoyahkan seperti gunung Nah karakter ini mewakili dari karakter Ryu ya yang mempunyai sifat itu Kemudian Furinkazan ini juga tergambar dari sarung tangan si Ryu Cukup unik ya karena Seiko mempunyai filosofi seperti menggambarkan layaknya orang Jepang ya Yang penuh dengan filosofi Kemudian uniknya sendiri untuk si SRPF 19 ini di bagian strap Gak cuman strap biasa ya karena dia terbuat dari material kanvas Kemudian di bagian ujungnya sendiri dia ada tulisan Furinkazan ya Sama dengan di bagian dial itu menggambarkan tulisan Furinkazan Furinkazan sendiri mewakili karakter Ryu tadi ya Cepat seperti angin, selembut hutan, seganas api, kemudian tak tergoyahkan seperti gunung Dan di bagian bekasnya sendiri di bagian belakang jam tangannya Terdapat nomor limited dari jam tangan tersebut Totalnya itu ada 9.999 piece di seluruh dunia Jadi bagi anda yang tertarik Atau dulu sempat memainkan game Street Fighter ya Permainan dingdong ya, dulu tahun 90an itu ada permainan dingdong Nah dia ada permainan namanya Street Fighter Nah sekarang Seiko bekerja sama dengan game tersebut Sebenernya sih game tersebut lucunya dibuat oleh perusahaan dari USA ya Capcom USA Namun menggambarkan karakter-karakter dari Jepang Anime Jepang Salah satu karakter andalan ya Namanya Ryu SRP SRP F19 K1 Langsung aja ke website kita ya di jamtangan.com Ada seri SRP F17 ya Seri ini sendiri mewakili dari karakter Chun Li Nah untuk Chun Li sendiri cukup terwakili dengan di bagian bezel ya Di bagian dial Di arah jam 12 sendiri untuk SRP F17 ini menggambarkan bagian kerah dari baju Chun Li ya Kemudian untuk di bagian arah jam 6 di marker indeks jam 6 itu mewakili dari gelang Chun Li yang tajam-tajam Nah untuk SRP F17 ini sendiri di bagian strap itu menggunakan leader ya materialnya leader Dan di bagian belakang menggunakan material leader juga Dengan gambar seekor naga ya di bagian belakang sebuah strap Nah tentu ini cukup unik ya karena ada lukisan naga di bagian belakang strap Cuma ada di model SRP F17 Jadi di model yang lain Street Fighter yang lain itu tidak ada Cuma ada di model SRP F17 yang mewakili seorang Chun Li Bagi yang berminat Boleh banget langsung ke website kita ya Di jamtangan.com maupun di aplikasi Markwatch Sebelum kehabisan karena jamtangan ini limited 9999 di seluruh dunia Silahkan bagi yang berminat langsung aja Yang ketiga adalah model SRP F20 K1 Model ini sendiri merefleksikan dari karakter Ken Dimana gaya bertarung seorang Ken Tergambar dari bagian dial maupun bagian bezel jam ini ya Warna baju dan warna rambut dari karakter Ken ini Tergambar dari warna merah, hitam dan juga warna gold Di bagian dial, jarum maupun di bagian bezel dari jam ini Nah untuk di bagian dial sendiri atau di bagian strap sendiri Ini adalah logo dari perusahaan keluarga Ken ya Di bagian belakang sendiri terdapat atau di bagian bekas sendiri terdapat logo Soryu Ken ya Dan juga ada logo Street Fighter Kemudian ada limited numbernya 9999 Dimana semua seri Street Fighter ini cuma ready 9999 di seluruh dunia Jadi bagi kalian yang penggemar game Street Fighter Dan hobi koleksi sebuah jamtangan Silahkan langsung berburu untuk seri Street Fighter nya ya Langsung aja mampir ke website kita di jamtangan.com Maupun di aplikasi Matchwatch selagi persediaan masih ada Jadi tunggu apa lagi? Model berikutnya dari seri Street Fighter ini adalah SRPF21 Dimana model ini menggambarkan dari karakter Gwil ya Karakter Gwil ini sendiri digambarkan adalah seorang anggota US Air Force 1 Dimana dia menggunakan seragam militer ya Dari US Air Force 1 Pada bagian dial sendiri menggambarkan dari karakter baju seorang anggota militer ya Dimana warnanya menggunakan warna kemo Kemudian di bagian dial arah jam 6 ini sendiri adalah Digambarkan atribut atau logo seorang anggota militer ya Kemudian di bagian arah jam 9 ini adalah Doctech ya Seorang nama anggota militer Biasa kalau kalian atau teman-teman sering nonton film bertema militer gitu Mereka membawa kalung dari nama masing-masing ya Nah di arah jam 9 ini sendiri adalah seorang sahabat dari karakter Gwil ya Yaitu Charlie Nash Kemudian di bagian bekas atau di bagian belakang Masih terdapat nomor limitednya ya Dari 9.999 Sama dari semua karakter di Street Fighter Ada nomor limitednya Jadi bagi kalian yang menyukai karakter Gwil atau menyukai jam bertema militer Boleh banget langsung ke website kita aja di jamtangan.com maupun di aplikasi Magwatch Dengan kode penjualan SRPF21 selagi masih ada Dan belum kehabisan ya tentunya Seri selanjutnya dari koleksi Street Fighter adalah SRPF23K1 ya Dimana seri ini menggambarkan seorang Blanka Blanka sendiri digambarkan adalah seorang pria liar yang tumbuh di hutan ya Dia mempunyai jurus spesial atau pergerakan spesial namanya Electric Thunder Kemudian di bagian dialnya ini Tampak seperti pusaran dimana jurus dari Blanka ini disebut rolling attack ya Kemudian di bagian index dialnya ini Menggambarkan gigi dari seorang Blanka yang tajam-tajam Namanya di bagian dial agak unik ya Kemudian di bagian back case ini ada namanya Electric Thunder ya Electric Thunder Control Command Dimana itu adalah jurus dari Blanka yang mengeluarkan energi listrik ya Nah masih seperti biasa di seri Street Fighter ini ada nomor limitednya dari 9999 Jadi di seri Blanka ini juga terdapat agak unik ya Karena dia di bagian strapnya itu ada mainan dari Blanka namanya Blanka Chan Tampil cukup nyentrik dengan warna hijau yang mencolok Jadi bagi teman-teman yang ingin tampil mencolok atau tampil agak berani ya Dengan warna hijaunya Seri SRPF23K1 ini patut banget untuk di koleksi melengkapi dari koleksi Street Fighter ya tentunya Silahkan bagi yang berminat boleh banget langsung ke website kita di jamtangan.com Maupun di aplikasi Matchwatch Tunggu apa lagi? So langsung aja Seri terakhir dari koleksi Street Fighter ini adalah SRPF24K1 ya Di mana jam ini menggambarkan seorang karakter Zangief Zangief ini digambarkan adalah seorang profesional wrestler ya Atau petarung profesional Dia mengandalkan otot sebagai senjata utamanya ya Di bagian bezel menggambarkan sabuk dari si Zangief ini Kemudian di bagian dialnya sendiri dia menggambarkan jurus atau pergerakan dari si Zangief Yang dinamakan Cyclone Pattern Kemudian di bagian belakangnya sendiri ada jurus khusus ya Yang dipunyai oleh Zangief Namanya adalah Screwpile di bagian belakangnya Masih terdapat nomor seri cantik dari 9.999 piece di seluruh dunia ya Artinya jam ini limited edition Silahkan bagi yang berminat Dengan koleksi yang terkesan gagah ya Namun mewah karena warnanya gold Dari karakter Zangief Kode penjualannya sendiri adalah SRPF24K1 Langsung aja ya ke website kita di jamtangan.com Itu tadi untuk seri phenomenal yang baru rilis dari Seiko ya Seri yang banyak ditunggu oleh penggemar Seiko maupun penggemar game Street Fighter Jadi langsung aja karena edisi terbatas atau limited edition Langsung aja ke website kita di jamtangan.com Maupun di aplikasi Matchwatch Bagi yang berminat langsung aja cus ya Demikian video kali ini Nantikan video saya berikutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya